Welcome to Hudson Film, bersama gue, Petri. Zack Snyder kembali dengan universe terbarunya. Bekerja sama dengan salah satu platform streaming service terbesar yaitu Netflix. Kemarin, film terbarunya baru aja rilis, berjudul Army of the Dead. Setelah menonton filmnya, banyak nih teori dan spekulasi tentang universe dari film zombie buatan Zack Snyder ini. FYI, Snyder udah punya grand plannya nih, dan Netflix sangat tertarik dengan proyek besar Snyder ini. Jadi, akan ada Snyder first nih, tapi bukan superhero, melainkan zombie apocalypse. Setelah proyek pertamanya sudah rilis, selanjutnya ada spin-off serial animasi, Army of the Dead Las Vegas. Istrinya Snyder, Deborah Snyder akan menjadi eksekutif produser. Jay Olivia akan menjadi sutradara pada serial animasi ini. Sedangkan, di kursi penulis naskah akan ada Shea Hatton, yang merupakan salah satu penulis naskah dari John Wick Parabellum, John Wick Chapter 4, dan 5 nantinya. Seperti dilansin dari IndieWire, pada serial animasi ini akan berfokus pada awal mula terjadinya outbreak. Deborah Snyder menjelaskan kalau rencananya akan lebih ke arah sci-fi elemen yang ada. Tujuan dari Zeus dan bioengineer DNA yang ada di dalam universe ini, yang mana ternyata merupakan eksperimen gagal. Background cerita dari Scott juga akan diperlihatkan, tapi tidak akan jadi fokus utama. Seperti yang ada di montase awal film Army of the Dead, Scott dan teman-temannya membantu para manusia yang masih terjebak di dalam Las Vegas. Sebelum akhirnya, pemerintah menutup kota tersebut dengan tumpukan kontainer. Para grup ini akan jadi fokus utama dalam serial animasi Las Vegas ini, termasuk trauma yang mereka hadapi dengan keadaan seperti itu. Di jajaran pengisi suaranya, Las Vegas masih akan memakai para line-up OG-nya atau originalnya. Dave Bautista akan mengisi suara Scott Ward, Ella Purnal mengisi suara Kate Ward, Anadela Reguera mengisi suara Maria Cruz, Tig Notaro mengisi suara Marian Peters, Omari Hartwig mengisi suara Federo. Di Las Vegas kali ini akan ada protagonis dan karakter baru bernama Rose, yang akan diisi oleh Joe Manganiello. Serial ini total akan ada 6 episode, 2 episode akan disutradari langsung oleh Zack Snyder. Belum diketahui tanggal pas dirilisnya serial animasi ini, tapi prosesnya sedang dalam tahap penulisan naskah. Setelah ada serial animasi, Netflix dan Snyder sudah memulai dengan prequel dari film originalnya, Army of Thieves. Pada film Army of the Dead, ada beberapa karakter yang terbunuh dan masih hidup, tapi kita belum tahu nih kelanjutannya gimana. Sayangnya, kata Deborah Snyder, zombie di film ini akan lebih sedikit, dan berfokus pada karakter Ludwig Dieter, sang alih pembobol berangkas dan timnya, yang mencoba untuk memanfaatkan ketidakstabilan bangbang di Amerika. Genre Army of Thieves ini merupakan komedi romantis, haze, atau film tentang pencurian. Jadi bakal ada aksi seru dari hazenya, dan juga romantis momennya nih, antara Dieter dengan karakter yang baru. Army of Thieves ini akan disutradari oleh Matthias Swiggofer, yang juga memerankan karakter Ludwig Dieter. Film ini juga dibintangi Natalie Emanuel, yang akan jadi tandemnya Dieter, bernama Gwendoline. Ada Ruby Ovi, Stuart Martin, Gus Khan, Jonathan Cohen, dan Naomi Nakai. Film ini dijadwalkan akan rilis tahun ini juga, tapi belum ada tanggal resminya. Project ini sudah di-announce sejak September 2020 lalu, dan sudah selesai syuting Desember 2020 kemarin. Mei kemarin, sang produser Deborah Snyder, memberikan update info, kalau Army of Thieves ini sudah masuk tahap post-production. Kita tunggu aja nih ya, serunya bakal kayak Italian Job, franchise Ocean Series, dan lain-lain. Itu dia update terbaru dari proyek Zack Snyder sama Netflix dengan universe terbarunya. Gimana menurut kalian? Yang menarik yang mana nih? Serial animasi Army of the Dead Las Vegas atau prequel film Army of Thieves? Tulis dong di kolom komen di bawah ya. Kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja ke website kita di kincir.com. Cukup sekian Watson kali ini, bersama gue, Petri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax